Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Agus Pur di pembahasan soal-soal kimia kita akan bahas soal tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan ini dia soalnya ke dalam 1 liter larutan 0,001 molar MgCl2 dimasukkan NOH pekat tetes demi tetes tentukanlah pH larutan saat dalam larutan ini mulai terlihat endapan putih MgOH 2 kali volume dianggap tetap jadi volume tetesan NOH itu diapikan diketahui KSP MgOH 2 kali 9 kali 10 pangkat min 12 nah ini masalah endapan kalau mulai terjadi endapan kapan mulainya terjadi endapan itu adalah pada saat suatu larutan itu jenuh mengalami posisi atau titik jenuh nah kita mulai ketika MgCl2 direaksikan dengan NOH maka akan terjadi reaksi seperti ini MgCl2 plus 2 NOH menjadi MgOH 2 kali plus NaCl nah terjadi basa magnesium hidroksida ini bisa terjadi endapan ya MgOH 2 kali ini terjadi endapan atau mengendap ketika terjadi MgOH 2 kali ini jenuh ya nah MgCl2 ini ya ini akan terionisasi untuk setimbangan seperti ini Mg2 plus plus 2Cl min jadi Mgnya ini Mg yang ada disini itu dari sini dari sini Mg2 plus ini kan itu nah kalau disini MgCl2 nya 0,001 molar ini 0,001 molar maka Mg2 plus nya juga 0,001 molar ini sesuai koefisiennya kan Cl min nya 0,002 molar ini karena ini koefisiennya 2 nah kembali ke MgOH 2 kali MgOH 2 kali sendiri juga terionisasi berkesimbangan membentuk ion Mg2 plus dan ion OH min perhatikan koefisiennya ini 1 ini 2 nah pada saat terjadi jenuh berarti tercapai angka KSP nya ya kita tahu bahwa KSP dari MgOH 2 kali sama dengan konsentrasi Mg2 plus ini pangkat 1 koefisiennya dikalikan dengan konsentrasi OH min pangkat 2 ini nah KSP nya kita tahu 9 kali 10 pangkat min 12 kemudian konsentrasi Mg2 plus nya juga kita tahu ini konsentrasi Mg2 plus nya 10 pangkat min 3 nah kita bisa cari konsentrasi OH min nya ini kita cari konsentrasi OH min nya ini kan untuk mencari pH nantinya kan nah konsentrasi OH min pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 3 ketemu berapa ini 9 kali 10 pangkat min 9 ini konsentrasi OH min kuadrat kita cari konsentrasi OH min nya kita akar akar 9 kali 10 pangkat min 9 ketemu berapa ketemu 3 kali 10 pangkat min 4,5 molar ini konsentrasi OH min nah konsentrasi OH min inilah saat terjadinya kejenuhan atau kondisi jenuh dari MGOH 2 kali dan mulai terjadi endapan nah kita tahu POH itu min log konsentrasi OH min kita masukkan angkanya OH min nya min log 3 kali 10 pangkat min 4,5 ketemu POH nya 4,5 min log 3 ini kita tahu juga bahwa pH plus POH sama dengan 14 maka ini POH nya kesini jadi pH sama dengan 14 min POH ketemu pH nya 14 min 4,5 min log 3 ketemu 9,5 plus log 3 nah pada pH inilah terjadi endapan jadi mulai terjadi endapan itu pada pH 9,5 plus log 3 yaitu saat keadaan jenuh tercapai demikian semoga bermanfaat sampai ketemu di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 10 10 10 11 12 15 15 15 15 16 16 22 23 23 26